Surga bukan soal hal yang abstrak Kerajaan Allah itu bukan soal pembicaraan suci Pembicaraan rohani, ilmu teologi yang tinggi-tinggi Dan hanya ditangkap sempurna dan baik oleh malaikat Kita merenungkan kerajaan Allah Dan kita menghayati kerajaan Allah saat kita membangun dunia Kita merintis surga bukan hanya dengan diam, berdoa, menunggu akhir jaman atau hari kematian kita Tetapi kita merintis surga dengan karya-karya di dunia ini Lewat karya-karya kita, lewat syukur kita atas semua rahmat, atas semua pemberian, atas semua anugerah Yang telah Tuhan berikan apapun bentuknya sedikit atau banyak Dan itu bisa kita mulai di tengah keluarga kita masing-masing Keterlibatan kita di tengah masyarakat Maka lewat sabda Tuhan hari ini, marilah kita mempersiapkan diri menyambut kerajaan Allah Tidak hanya dengan menunggu, berdoa, tetapi berdoa dan bekerja Kerajaan Allah itu juga soal keterlibatan kita dalam membangun kerajaan itu sendiri di dunia Berkat belas kasihnya Tuhan mengembalikan roh dan hidup kepadamu justru karena kamu Kini memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukummu Demi hukum-hukumnya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi Hari ini lewat sabda Tuhan kita diajarkan, kita diingatkan Bahwa berbicara tentang kerajaan Allah bukanlah pembicaraan yang muluk-muluk Melainkan pembicaraan yang sungguh real tentang kehidupan di dunia ini Marilah kita sekarang haning sejenak Kita mempersiapkan hati dan budi kita dengan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang Maha Kuasa Mengasihani kita, mengampuni dosa kita Dan menghantar kita pada hidup yang cekal Marilah berdoa Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala karunia yang telah kami terima Semoga rasa syukur ini juga dirasakan oleh siapa saja Yang membawa berkat bagi banyak orang di dunia ini Untuk membangun kerajaanmu di dunia ini Bersama putramu Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami Yang hidup dan berkuasa bersama di kau dan roh kudus Kini dan sepanjang segala masa Bacaan dari kitab waktu Aku Yohanes melihat sungguh sebuah pintu terbuka di surga Dan suara yang dahulu pernah ku dengar Berkata kepadaku seperti bunyi sangka kalak Katanya Naiklah kemari Dan aku akan menunjukkan kepadamu Apa yang harus terjadi sesudah Sebuah tatah berdiri di surga Dan di atas tatah itu Duduklah seseorang Dan dia yang duduk di atas tatah itu Tampaknya bagaikan permata yapis Dan permata sardis Dan suatu pelangi melingkungi Tata itu Gilang gemilang Bagaikan camruk rupanya Di sekeliling tatah itu Ada 24 tatah Dan di atasnya Duduk 24 tua-tua Yang memakai pakaian putih Dan makota emas di kepala mereka Dari tatah itu Keluar kilat dan bunyi guru menderu Dan tujuh obor menyala-nyala Di hadapan tatah itu Dan di hadapan tatah itu Ada lautan kaca Bagaikan kristal Di tengah-tengah tatah itu Dan di sekelilingnya Ada 4 makhluk penuh dengan mata Di sebelah muka Dan di sebelah belakang Ada pun makhluk yang pertama Seperti singa Makhluk yang kedua Seperti anak lembu Makhluk yang ketiga Mempunyai muka Seperti muka manusia Sedangkan makhluk yang keempat Seperti burung nasar Seperti burung nasar Yang sedang terbang Keempat makhluk itu Masing-masing bersayap enam Sekelilingnya Dan di sebelah dalamnya Penuh dengan mata Dan tanpa henti-hentinya Mereka berseru Siang dan malam Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa Yang selalu ada Dulu Kini Dan kelah Dan setiap kali Makhluk-makhluk itu Mempersembahkan pujian Dan hormat Dan ucapan syukur Kepada dia yang duduk Di atas tata itu Yang hidup sampai Selama-lamanya Maka Tersungkurlah Ke-24 Tua-tua itu Di hadapan dia Yang duduk Di atas tata itu Dan mereka Menyembah dia Yang hidup sampai Selama-lamanya Dan mereka Melemparkan makotanya Di hadapan tata itu Sambil berkata Ya Tuhan Dan Allah kami Engkau layak Menerima pujian-pujian Hormat dan kuasa Sebab Engkau telah Menciptakan segala sesuatu Dan kerenakan Takmu Semua itu Ada dan diciptakan Demikianlah Sabda Tuhan Mas bertanggapan Kudus 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 Pujilah Allah Dalam tempat kudusnya Pujilah dia Dalam cakrawala Yang kuat Pujilah dia Karena segala Keperkasaannya Pujilah dia Sesuai dengan Kebesaran yang Hebat Kudus 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 Tuhan Allah yang Maha kuasa Pujilah dia Dengan tiupan Sangka Kala Pujilah dia Dengan gambus Dan kecapi Pujilah dia Dengan rebana Dan tari Tarian Pujilah dia Dengan permainan Kecapi Dan seruling Kudus 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 Tuhan Alam Yang Maha kuasa Pujilah dia Dengan ceracap Yang berdenting Pujilah dia Dengan ceracap Yang berdentang Biarlah segala Yang bernafas Memuji Tuhan Kudus Kudus Tuhan Yang Maha kuasa Haleluya 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 Aku telah menetapkan Supaya kalian pergi Dan menghasilkan buah Buah yang tak akan Binasa Haleluya Haleluya Tuhan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Lukas Pada waktu Yesus sudah Dekat Yerusalem Orang menyangka Bahwa Kerajaan Allah Akan Segera Tampak Maka Yesus Berkata Ada seorang Bangsawan Berangkat ke Negeri yang Jauh Untuk Dinobatkan Menjadi Raja Sesudah Itu Baru Ia Kembali Maka Ia Memanggil Sepuluh Orang Hambanya Dan Memberi Mereka Sepuluh Mina Katanya Pakailah Ini Untuk Berdagang Sampai Aku Kembali Akan Tetapi Orang Orang Sebangsanya Membenci Dia Lalu Mengirimkan Utusan Menyusul Dia Untuk Mengatakan Kami Tidak Mau Orang Ini Menjadi Raja Atas Kami Dan Terjadilah Ketika Ia Kembali Setelah Dinobatkan Menjadi Raja Ia Menyuruh Memanggil Hamba Hambanya Yang Telah Diberinya Uang Itu Untuk Mengetahui Berapa Hasil Dagangan Mereka Masing Yang Pertama Datang Dan Berkata Tuan Mina Tuan Yang Satu Itu Telah Menghasilkan Sepuluh Mina Katanya Kepada Hamba Itu Baik Sekali Perbuatan Itu Hai Hamba Yang Baik Engkau Telah Setia Dalam Perkara Kecil Karena Itu Terimalah Kekuasaan Atas Sepuluh Kota Datanglah Yang Kedua Dan Berkata Tuan Mina Tuan Telah Menghasilkan Lima Mina Katanya Kepada Orang Kedua Itu Dan Engkau Kuasailah Lima Kota Dan Hamba Yang Ketiga Datang Dan Berkata Tuan Inilah Mina Tuan Aku Telah Menyimpannya Dalam Sapu Tangan Sebab Aku Takut Akan Tuan Karena Tuan Adalah Manusia Yang Keras Tuan Mengambil Apa Yang Tidak Pernah Tuan Taruh Dan Tuan Menuai Apa Yang Tidak Tuan Tabur Kata Bangsawan Itu Mengambil Apa Yang Tidak Pernah Kutaruh Dan Menuai Apa Yang Tidak Kutabur Jika Demikian Mengapa Uang Ku Tidak Kau Berikan Kepada Orang Yang Menjalankan Uang Maka Sekembaliku Aku Dapat Mengambilnya Serta Dengan Bunganya Lalu Katanya Kepada Orang Orang Yang Berdiri Disitu Ambillah Mina Yang Satu Itu Dan Berikanlah Kepada Orang Yang Mempunyai Sepuluh Mina Kata Mereka Kepadanya Tuhan Ia Sudah Mempunyai Sepuluh Mina Ia Menjawab Aku Berkata Kepadamu Setiap Orang Yang Mempunyai Ia Akan Diberi Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Daripadanya Akan Diambil Juga Apa Yang Ada Padanya Akan Tetapi Semua Seteruku Ini Yang Tidak Suka Aku Menjadi Rajanya Bawalah Mereka Kemari Dan Bunuh Mereka Di Depan Mataku Setelah Mengatakan Semuanya Itu Yesus Mendahului Mereka Meneruskan Perjalanannya Ke Yerusalem Demikianlah Sabda Tuhan Saudara Saudariku Yang Terkasih Surga Itu Bukan Soal Hal Yang Abstrak Kerajaan Allah Itu Bukan Soal Pembicaraan Suci Pembicaraan Rohani Ilmu Teologi Yang Tinggi Tinggi Dan Hanya Ditangkap Sempurna Dan Baik Oleh Malaikat Tidak Kita Merenungkan Kerajaan Allah Dan Kita Menghayati Kerajaan Allah Saat Kita Membangun Dunia Kita Merintis Surga Bukan Hanya Dengan Diam Berdoa Menunggu Akhir Jaman Atau Hari Kematian Kita Tetapi Kita Merintis Surga Dengan Karya Karya Di Dunia Ini Injil Tadi Dengan Tegas Mengisahkan Bahwa Saat Yesus Sudah Dekat Di Yerusalem Orang Menyangka Bahwa Kerajaan Allah Akan Segera Tiba Akan Segera Tampak Dan Dan Disitu Yesus Mengisahkan Perumpamaan Tentang Mina Yang Kurang Lebih Sama Paralel Dengan Perumpamaan Tentang Talenta Ada Yang Diberi Sepuluh Mina Ada Yang Diberi Lima Mina Dan Tuhan Mengapresiasi Dalam Perumpamaan Tadi Bangsawan Mengapresiasi Orang Yang Bisa Melipat Gandakan Mina Yang Bisa Melipat Gandakan Talenta Mina Itu Mata Uang Yang Bisa Melipat Gandakan Modal Yang Bisa Melipat Gandakan Karunia Serta Rahmat Dan Potensi Yang Ada Dalam Diri Kita Saudara Saudariku Yang Terkasih Disini Tampak Jelas Bahwa Kerajaan Allah Itu Bukan Hanya Urusan Rohani Tetapi Kita Membangun Kerajaan Allah Dengan Membangun Dunia Ini Kita Merintis Surga Dengan Menciptakan Dan Membangun Allah Yang Meraja Dan Menciptakan Surga Di Dunia Ini Lewat Karya Karya Kita Lewat Syukur Kita Atas Semua Rahmat Atas Semua Pemberian Atas Semua Anugrah Yang Telah Tuhan Berikan Apapun Bentuknya Sedikit Atau Banyak Dan Itu Bisa Kita Mulai Di Tengah Keluarga Kita Masing Masing Keterlibatan Kita Di Tengah Masyarakat Maka Lewat Sabda Tuhan Hari Ini Marilah Kita Mempersiapkan Diri Menyambut Kerajaan Allah Tidak Hanya Dengan Menunggu Berdoa Tetapi Berdoa Dan Bekerja Kerajaan Allah Itu Juga Soal Keterlibatan Kita Dalam Membangun Kerajaan Itu Sendiri Di Dunia Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Segala Abad Allah Yang Maha Kasih Kami Bersyukur Kepadamu Atas Berkat Yang Melimpah Atas Semua Anugrah Yang Kau Berikan Kepada Kami Untuk Bekal Kami Di Dunia Ini Apapun Bentuknya Semoga Kami Dapat Memanfaatkannya Banyak Atau Sedikit Besar Atau Kecil Untuk Terlibat Dalam Membangun Kerajaan Mu Di Dunia Ini Marilah Kita Mohon Kabulkanlah Doa Kami Kita Sampaikan Ungkapan Syukur Harapan Dan Permohonan Kita Secara Pribadi Dalam Hati Kita Masing Masing Marilah Kita Mohon Kabulkanlah Doa Kami Ya Tuhan Demikian Ya Bapak Ungkapan Syukur Harapan Dan Permohonan Kami Kami Sampaikan Dengan Penuh Kerendahan Hati Melalui Perantaraan Putramu Terkasih Tuhan Kami Yesus Kristus Yang Hidup Dan Berkuasa Kini Dan Sepanjang Segala Masa Amin Terpujil Engkau Tuhan Allah Semesta Alam Sebab Dari Kemurahan Kami Menerima Terpujilah Allah Terpujilah Engkau Tuhan Allah Semesta Alam Sebab Dari Kemurahan Kami Menerima Anggur Yang Kami Persembah Kepadamu Hasil Pokok Anggur Dan Usaha Manusia Yang Bagi Kami Akan Menjadi Minuman Rohani Terpujilah Allah Selama Lam Berdoa Saudara Saudari Supaya Persembahanku Dan Persembahan Berkenan Pada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Semoga Terima Tuhan Dan Keselamatan Kita Serta Selah Allah Bapak Yang Maha Kudus Terimalah Persembahan Kami Dalam Rupa Roti Dan Anggur Ini Jadikan Tubuh Dan Darah Putramu Terkasih Agar Menjadi Kekuatan Bagi Kami Untuk Terlibat Untuk Bersatu Dengan Nya Dalam Membangun Kerajaan Karena Dia Tuhan Dan Penyelamat Kami Sungguh Kudus Langkau Tuhan Sumber Segala Kekudusan Maka Kami Mohon Kuduskanlah Persembahan Ini Dengan Pencurahan Rohmu Agar Bagi Kami Menjadi Tubuh Dan Darah Tuhan Kami Yesus Kristus Ketika Dia Diserahkan Untuk Menanggung Sengsara Dengan Rela Dia Mengambil Roti Dan Sambil Mengucap Syukur Dia Memecah Mecahkan Lalu Memberikannya Kepada Murid-Muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Makanlah Kamu Semua Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagimu Demikian Pula Sesudah Perjamuan Dia Mengambil Piala Sekali Lagi Dia Mengucap Syukur Kepadamu Memberikannya Kepada Murid-Muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Minumlah Kamu Semua Inilah Piala Darah Kudarah Perjanjian Baru Dan Kekal Yang Ditumpahkan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Demi Pengampunan Dosa Lakukanlah Ini Sebagai Kenangan Akan Daku Marilah Mewartakan Misteri Iman Kita Setiap Terima Kami Makan Roti Ini Dan Minum Dari Piala Ini Wafat Mu Tuhan Kami Wartakan Hingga Engkau Datang Lihat Penuh Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Terpujilah Nama Yesus Maria Dan Santu Yusuf Marilah Berdoa Bapak Yang Maha Kasih Syukur Dan Terima Kasih Atas Perjamuan Surgawi Atas Tubuh Dan Darah Putram Yesus Kristus Semoga Firman Dan Sakramen Ini Dapat Menguatkan Hidup Kami Sehingga Kami Dapat Sungguh Terlibat Dalam Membangun Kerajaan Hingga Kelak Kami Dapat Bersatu Dengan Dalam Surgamu Yang Abadi Demi Kristus Tuhan Dan Penyelamat Kami Amin Tuhan Bersamamu Allah Bapak Yang Maha Kasih Memberkati Dan Melindungi Kita Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Pergilah Misat Telah Selesai